Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua balik lagi nih sama aku PR Ilahi Nah di video kali ini kita akan ngebahas mengenai keketatan jurusan SKMP atau seleksi kemitraan mandiri dan prestasi di ITS yaitu Institut Teknologi 10 November Nah mungkin ini bagi kalian yang masih bingung ya di seleksi mandiri ITS nanti mau ambil jurusan apa yang kira-kira keketatannya itu gak terlalu tinggi So buat kalian calon Maba ITS yuk stay tune ya Oke teman-teman yang pertama kita mau kenalan dulu nih sama fakultas-fakultas yang ada di ITS Yang pertama ada Fakultas Sains dan Analitika Data Yang kedua ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Yang kedua mereka punya Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Dan gak ketinggal masih ada 3 fakultas lain yaitu Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknologi Elektro, Informatika Cerdas dan juga ada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Wah ini kalau kita lihat sepertinya cukup lumayan macam-macam banget ya untuk pilihan fakultas di ITS itu sendiri Oke yang selanjutnya kita langsung masuk aja nih Yang pertama ada Fakultas Sains dan Analitika Data dimana di dalamnya mereka punya jurusan Fisika, Matematika, Statistika, Kimia, Biologi, dan juga Sains Aktuaria Oh ya teman-teman disini akan kita bahas mengenai keketatannya dimulai dari yang rendah dulu ya jadi untuk di fakultas ini yang memiliki keketatan rendah adalah jurusan Fisika dan Kimia nah mungkin ini bisa kalian jadiin alternatif kalau mau ngedaftar di ITS melalui jalur SKMP yang kedua adalah jurusan yang punya tingkat keketatan sedang dimana tingkat keketatan itu dimiliki oleh Matematika, Statistika, dan juga jurusan Biologi nah yang terakhir nih yang memiliki tingkat keketatan tinggi di SKMP tahun 2021 yaitu diduduki oleh jurusan Sains Aktuaria nah semoga dari sini kalian makin bisa nentuin ya kira-kira mau ambil jurusan yang mana mau cari aman yang tingkat keketatannya rendah atau tetap mau ambil yang sesuai dengan keinginan kalian dari awal oke yang berikutnya kita beranjak ke Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem dimana di sini mereka punya beberapa jurusan perteknikan ya ada teknik mesin, joint degree teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik industri, teknik material, dan juga teknik pangan nah untuk fakultas ini yang punya keketatan yang tergolong rendah ada dua nih yaitu teknik fisika dan teknik material sedangkan untuk yang punya tingkat keketatan sedang itu dimiliki oleh teknik mesin dan teknik kimia nah yang selanjutnya adalah yang punya tingkat keketatan tinggi yaitu ada di jurusan ada dua nih yaitu teknik industri dan teknik pangan terus yang terakhir oh iya ini aku juga kurang tahu juga teman-teman ya tapi kalau dari webnya memang yang joint degree teknik mesin ini gak ada keterangan nih jadi makanya aku strip aja jadi aku gak tahu juga apakah dia sedang rendah atau tinggi dan lain-lain tapi buat kalian yang tahu ini tingkat keketatannya seperti apa komen di komentar ya oke kita next yang fakultas berikutnya ada fakultas teknik sipil perencanaan dan kebumian dimana mereka punya jurusan teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota teknik geomatika dan juga teknik geofisika nah yang pertama ada dua nih yang punya tingkat keketatan rendah di fakultas ini yaitu ada teknik geomatika dan teknik geofisika yang kedua yang punya tingkat keketatan seder dimiliki oleh jurusan perencanaan wilayah dan kota sedangkan disini ada tiga jurusan yang punya tiket keketatan yang bisa dikatakan tinggi yaitu jurusan teknik sipil, arsitektur, dan juga teknik lingkungan wah kira-kira disini ada gak sih pilihan program studi kalian yang mungkin kalian udah ngedaftar ya di prestasi ataupun jalur-jalur yang lain oke kita next yang berikutnya adalah untuk fakultas teknologi kelautan yang mana si ITS ini juga punya beberapa program studi yaitu ada teknik perkapalan, join degree teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan join degree teknik sistem perkapalan, teknik kelautan, teknik transportasi laut, dan teknik lepas pantai nah dari beberapa jurusan ini ternyata ada dua jurusan yang punya tingkat keketatan tergolong rendah yaitu teknik sistem perkapalan dan juga teknik transportasi laut nah yang kedua ini adalah jurusan-jurusan yang punya tingkat keketatan sedang yaitu ada jurusan teknik perkapalan, teknik kelautan, dan juga teknik lepas pantai nah yang selanjutnya ada join degree teknik perkapalan dan join degree teknik sistem perkapalan ini juga gak ada keterangannya teman-teman ya apakah dia keketatannya rendah, sedang, atau tinggi dan lagi-lagi buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah oke kita next ke fakultas berikutnya ada fakultas teknologi elektro dan informatika cerdas dimana mereka punya beberapa jurusan yang teknik-teknik juga nah disini yang pertama adalah teknik elektro dia itu punya tingkat keketatan yang sedang nah yang lainnya ini dia punya tingkat keketatan yang tinggi ya teman-teman ya yaitu ada teknik biomedik, teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi jadi disini ada 5 jurusan yang punya tingkat keketatan yang dibilang tinggi di tahun 2021 jadi mungkin ini bisa kalian jadiin patokan nih kira-kira tahun ini kalian mau ambil jurusan apa di seleksi ITS nah ini yang terakhir teknik telekomunikasi ya lagi-lagi disana memang tidak ada keterangannya makanya aku tulis strip aja untuk keterangannya oke yang selanjutnya ada fakultas desain kreatif dan bisnis digital disini mereka punya beberapa jurusan ada desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual, manajemen bisnis bahkan sampai dengan studi pembangunan nah diantara 5 jurusan ini ternyata desain produk industri adalah jurusan yang memiliki tingkat keketatan rendah di SKMP tahun lalu yang kedua adalah desain interior dan desain komunikasi visual dimana di SKMP tahun lalu 2 jurusan ini memiliki tingkat keketatan yang tergolong sedang dan yang terakhir untuk manajemen bisnis dan studi pembangunan dan ternyata dia 2 jurusan ini masuk ke dalam jurusan yang memiliki tingkat keketatan tinggi wah ini kira-kira makin bikin kalian bingung atau makin mudah ya untuk menentukan jurusannya mungkin pengen yang tinggi atau bahkan pengen yang rendah nih supaya mungkin bisa dibilang kemungkinan untuk masuknya jauh lebih besar nah kira-kira dari teman-teman semua udah nentuin pilihan belum sih oke mungkin buat kalian ya boleh banget loh spill jurusan impian kalian di bawah siapa tau ada temannya yang juga sama nih pilihannya seperti pilihan yang kalian ambil dan program studinya juga sama nah semoga video ini membantu kalian ya buat makin yakin menentukan pilihan program studi apa yang akan kalian ambil di SKMP ITS tahun 2022 yuk semuanya tetap semangat ya jangan lupa belajar dan berdoa sukses selalu see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh